Hai semuanya, di video kali ini aku akan membuat dua rasa American style chicken wings lengkap dengan saus cocolannya yang pokoknya yummy banget jadi pantangin terus untuk resepnya ya siapkan 12 potong sayap ayam yang sudah diberi jeruk nipis dan dicuci bersih sebelumnya beri 1 sendok teh garam 1 sendok teh baking soda dan 1 sendok teh lada bubuk kita campur semuanya lalu sisihkan next step untuk saus cocolannya honey mustard sauce tuang 2 sendok makan mayonnaise dalam wadah 1 sendok makan mustard 2 sendok makan madu 1 perempat sendok teh paprika bubuk sejumput garam lalu aduk dan sisihkan saus yang kedua spicy aioli campurkan 2 sendok makan mayonnaise 1 sendok makan saus sambal 2 siung bawang putih halus 1 perempat sendok teh lada bubuk 1 perempat sendok teh air lemon parsley aduk rata dan sisihkan lalu sayap ayam yang sudah kita kasih bumbu tadi kita beri 3 sendok makan tepung maizena sedikit demi sedikit untuk sayap ayamnya kita hanya ingin terbalut tepung tipis-tipis saja panaskan minyak dan goreng sayap ayam untuk penggorengan sedikit demi sedikit dulu ya karena kalau digoreng semuanya dalam jumlah yang banyak suhu minyak akan turun dan membuat ayam lebih berminyak nantinya jangan lupa untuk dibalik di setiap sisi-sisinya dan ketika sudah kuning keemasan lalu angkat dan tiriskan kemudian goreng sisanya nah seperti ini ya hanya terbalut tepung tipis-tipis saja namun tetap crispy dan untuk coating sayapnya kita akan membuat buffalo wings panaskan 1 sendok makan mentega 2 siung bawang putih halus 3 sendok makan saus sambal 1 sendok teh kecap inggris setengah sendok teh paprika bubuk setengah sendok teh cabai bubuk sejumput garam aduk rata lalu matikan api sebentar kemudian tambahkan 6 potong sayap ayam aduk sampai terbalut saus semuanya disini aku nyalakan api lagi ya tapi api kecil saja ketika sudah terbalut saus semuanya angkat dan sisihkan dan yang kedua kita membuat brown butter pepper masukkan 1,5 sendok makan mentega disini aku pakai mentega ya bukan margarin panaskan dengan api sedang kekecil dan kita masak perlahan sampai ketika bagian dasar wajan terlihat seperti bubuk-bubuk coklat seperti ini matikan api tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh lada hitam bubuk kemudian masukkan 6 potong sayap ayam tadi dan aduk rata dan sayap ayam 2 rasa beserta 2 jenis saus cocolannya siap dihidangkan kalau kamu merikuk resep ini jangan lupa tag instagram aku at sarah kapril stay tune terus di channel aku karena tiap minggunya aku akan membagikan resep-resep lainnya see you on the next video bye